Oke selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman teman lagi dengan saya Surya M.S.L.A. Investment Oke baik teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas saham dan sektor-sektor ya teman-teman Untuk hari ini, sektor yang kemarin ya mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu saya bahas teman-teman Yaitu sektor sawit, akhirnya rebound Jadi memang sebelumnya saya bahas bahwa harga sawit Bahwa sebelumnya saya bahas bahwa harga sawit seperti ini Mengalami kenaikan bahkan sampai ke Rp. 4.100 Tapi kenapa kok kemarin-kemarin ya saham sawit tidak ada pergerakan Dan akhirnya hari ini terjawab sudah memang sektor itu akhirnya bergerak teman-teman Simak bahasan saya karena saya akan mengupas dimanakah resistan-resistan dari kenaikan sektor-sektor tersebut ya teman-teman Oke baik teman-teman kita akan langsung masuk ke bahasan ya Kita akan bahas dulu kondisi dari IHSG Teman-teman bisa melihat Untuk IHSG secara pergerakan yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah trend turunnya Bahwa dalam trend turun ini ya teman-teman IHSG sudah rebound ke atas Resistannya ada di 2.3 retracement dan 3.8 retracement Resistan dari kemarin masih sama masih belum bisa dilewati ya itu di sekitar 6.893 teman-teman 6.893 masih belum berhasil dilewati Hari ini pun belum disentuh ya kemarin seperti itu Namun demikian untuk closing dari IHSG hari ini adalah lebih baik dari kemarin Karena kemarin closingnya adalah tepat di 6.836 Kalau kemarin closingnya dari IHSG adalah di 2.3.6 retracement ya di sini Tapi hari ini closingnya adalah berhasil lebih tinggi ya Seperti itu Resistannya masih belum dilalui Namun demikian secara pergerakan IHSG adalah oke Kemudian kita lihat dalam trend yang lebih besar Dalam weekly trend Dalam Fibo yang lebih besar teman-teman bisa melihat bahwa 3.8 retracement 3.8 retracement dalam minggu ini Gak berhasil di jebol ya Gak berhasil di jebol Jadi secara pergerakan dalam trend ini masih cukup oke Namun demikian IHSG nya akan lebih baik lagi kalau bisa closing di atas Resistan biru yang saya bikin ini Kisarannya adalah di 2.3.6 retracement Itu di sekitar 6.988 Nah atau simpelnya di 7.000 lah seperti itu Sekaligus 7.000 ini kan adalah merupakan Batas psikologis ya teman-teman Batas psikologisnya seperti itu Kemudian kita lihat dulu untuk penggerak bursa hari ini teman-teman Kalau kita lihat disini Dari banking Yang naik hanya BNI aja teman-teman ya Karena BCA BRI naik sedikit BCA merah Bank Mandiri merah Telkom masih merah BRI naik sedikit Kemudian mover utama penggerak Atau yang mendorong kenaikan dari IHSG nya Adalah Astra Internasional ya TPIA Unilever BNI Terutama Unilever teman-teman Kemarin saya sampaikan bahwa Unilever Unilever ini Termasuk saham-saham Termasuk sektor-sektor yang masih melanjutkan kenaikannya Selain itu juga dari dorongan beberapa saham Yang memang sudah lama turun Yang akhirnya naik seperti itu Jadi Unilever oke Kemudian saham-saham yang terkait batu bara teman-teman Saham-saham yang terkait batu bara Hitungannya masih pada turun ya Karena harga batu baranya sendiri juga Hitungannya seperti ini teman-teman ya Hitungannya masih pada turun Jadi wajar kalau memang sektor batu bara masih berat untuk pergerakannya Kemudian kita lihat sektor-sektor ini teman-teman Sektor konsumer ini masih bagus banget hari ini CBB Ada KLBF juga EMTK juga sudah mulai bergerak CEPIN CEPIN JAPFA masih lanjut teman-teman ya Kemudian ada juga ARTO Nah ini disini teman-teman ARTO nya juga hari ini sudah mulai mengeliat 2 hari ya Ya memang ARTO itu Ya prinsip saya sih saham itu Kalau ditekan gak akan ditekan terus Pasti suatu saat akan rebound Nanti kita akan bahas kira-kira di resistan di berapa saja sih ARTO Pergerakan dari saham ARTO itu ya Jadi secara umum kondisi pergerakan saham ini sudah mulai Pada berubah lah seperti itu Pergerakannya komposisinya udah mulai pada berubah Ini bagus karena Dikuasai oleh satu sektor tersebut juga gak bagus Sektor lain gak akan bergerak seperti itu Ketika sektor-sektor yang berganti-gantian justru Itu adalah yang paling dicari ketika kita trading seperti itu Dan menurut saya rotasi sektor memang terjadi karena Perubahan saham tidak hanya terjadi pada satu dua saham saja Tetapi bisa terjadi di beberapa saham dalam sektor-sektor yang sama ya Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional Saya akan refresh ya Saya akan refresh teman-teman perhatikan Nah saya refresh barusan Eropanya naik ya Eropanya naik Kondisi saham Amerikanya masih dalam trend naik teman-teman Untuk Asia-nya memang turun hari ini Eropanya oke DoeFood-nya ini cukup oke Untuk lebih detailnya teman-teman mungkin kita akan Bahas di sini Di kondisi di sini lebih jelas ya Sepertinya untuk melihat bahasan di sini Di finance saja Kondisi pasar Asia Kita refresh dulu biar lebih jelas Kondisi Eropa dulu saja Eropa hijau ya teman-teman Oke ini pergerakannya oke hijau Kemudian Futsi juga hijau Tadi masih merah Kemudian DCAC 40 juga higher oke Kondisi Asia sendiri Nikke-nya sebentar teman-teman Nikke-nya ini turun ya Previous close tapi masih hijau ini Hang Seng-nya dia Hijau Dalam Merah dalam maksud saya ya Seperti itu Kemudian untuk Asia tadi malam Amerika tadi malam teman-teman Doe-nya masih hijau SP500 masih hijau Tadi malam Futures-nya bagaimana Kita tengok dulu Futures-nya masih bagus Masih bertahan di hijau Masih bertahan di hijau Masih bertahan di hijau ya Kemudian kita tengok dulu Untuk harga komoditas teman-teman Ini harga minyak turun ya Harga coal-nya turun Natural gas-nya turun ya Tins turun Nickel turun Emasnya masih turun Yang naik hanya Sawit Masih ingat teman-teman ya Ini enggak cuman sehari dua hari ya Kalau saya di channel saya itu Teman-teman saya kasih bahasan Tentang komoditas kok Enggak cuman bahasan di Oh saham ini naik Saham ini turun Saham ini naik Seperti itu Jadi Di channel saya Saya akan usahakan Teman-teman itu Pinter gitu loh Jadi bisa melihat Global market seperti apa Komoditi seperti apa Pengaruh inflasi seperti apa Kemudian DXY seperti apa Jadi kira-kira teman-teman itu Paham secara global gitu loh Jadi menjadi trader yang utuh gitu loh Jadi saya enggak akan memberikan Hanya bahasan saham Oh saham ini berpeluang naik Karena begini Teknikal aja gitu Kenapa? Karena sebagai trader itu Kita harus menjadi Pribadi yang utuh teman-teman Tahu Globalnya Tahu komoditinya Tahu Kondisi pendukungnya Seperti itu ya Nah ini juga Bukan sehari dua hari ya Sawit Akhirnya rebound Jadi enggak salah Kalau saya Memberi judul Seperti ini ya Sektor saham ini Akhirnya Naik ya Oke baik teman-teman Kita tengok dulu Untuk kondisi DXY ya Ini untuk menjadi Kewaspadaan saja Teman-teman Untuk menjadi kewaspadaan Ini adalah indeks dolar Indeks dolarnya ini Mengalami Sedikit penguatan Jadi teman-teman Harus Tetap berhati-hati Ya memang Secara trend Dari indeks dolar ini Kan dia masih Meningkat Masih trend Masih uptrend Jadi setiap koreksi ini Bukan dianggap sebagai Patah trend Tapi ya sebagai Memang kondisi Naik turun bursa Secara jangka pendek Seperti itu Makanya yang saya bilang Kondisi sekarang The bestnya adalah Trading teman-teman Karena Kondisi di luar Pun juga masih akan Mempengaruhi Bagaimana saham Di negara lain Regional lain Akan bergerak Ya Jadi disini DXY Sedikit ada kenaikan Biasanya kalau ada kenaikan Sahamnya Ada kecenderungan turun Ya US 10 years bondnya juga Ini ada kenaikan Dan ini sentuh Resistannya Teman-teman Harus berhati-hati Kemudian disini adalah CRB index Atau index commodity Ini mengalami penurunan Seiring dengan Harga komoditas yang turun Kemudian VIX Atau kecemasan pasarnya Ini untungnya Dia cukup Stabil ya Teman-teman Namun demikian Bentuknya adalah Doji dan masih naik turun Artinya Kondisi ini masih Bisa berubah Ini hanya Sebatas sebagai Decision support system Atau sistem pengambil Keputusan tambahan Ya teman-teman Oke baik teman-teman Kita akan Lanjutkan ke Bahasan Sektor apa Yang bergerak Hari ini Sektor-sektor sama Apa yang bergerak hari ini Overall Boleh dibilang hari ini Mostly Bergerak teman-teman Hari ini Mostly Sektor-sektor itu Adalah bergerak Kalau disuruh nyebutin itu Pokoknya Banyak banget lah Yang bergerak hari ini Kita urutkan yang Pertama Itu adalah Saham-saham yang masuk Dalam List Pevindo Kemudian Papan pengembangan ADF Finance Infobank Non-cyclical Basic Kemudian JII70 ESGL Pokoknya banyak yang Bergerak hari ini Oke kita tengok aja Teman-teman Karena nanti Masing-masing saham ini Akan Banyak Ikut di sektor ini Ikut di indeks ini Ikut juga di indeks ini Seperti itu Nah kemudian kita lihat dulu Untuk Pevindo 25 Teman-teman Disini ada saham Arto Saya gak heran Kalau Arto Ribbon Karena Arto sendiri kan Sebenarnya Udah sampai Di targetnya 48 ya 48 sekian Walaupun overshoot sedikit Kemudian Oke nanti saya bahas Unilever Oke ini sektor ini Melanjutkan kenaikannya Energi Mega Persada Ini Biasanya saya bahas pagi Tapi hari ini Saya gak bikin video pagi Lship Adalah dari sektor Kul Sektor sawit Teman-teman Wajar juga Kalau naik Memang Karena sawitnya pun juga naik Dan kenaikannya ini Sifatnya lagging ya Karena Sawitnya udah bergerak duluan Tapi sahamnya belum Di SNG juga Kemudian Ini dari Property Tapi ini kecil sifatnya Era Sebenarnya masih melanjutkan Kenaikannya kemarin Bevin juga masih melanjutkan Kenaikannya Tapi hitungannya kecil ya Teman-teman Kemudian Papan pengembangan Ada BBAI Sudah Naik Kenceng 2 hari ya Arto Udah BSML BSML ini Harusnya saya catat tersendiri ya Teman-teman Supaya saya bisa ngebahas tersendiri Jadi Saya catat sendiri aja Yaitu Energi Megapersada BSML ya Kemudian Argo Lotnya kecil Kita skip aja Kemudian BNBR BNBR itu Bahasan pagi Biasanya Amar ya Amar lanjutkan Kenaikannya juga Oke Kemudian Kemudian Saya lanjutkan Finance ya Finance ini Hari ini Didominasi oleh Saham-saham Bank Digital Saham-saham Bank Digital Dan juga Saham-saham Yang kemarin Saya beri asterik Yaitu BNI Dan juga Bank Danamon Tentu Kalau teman-teman Masih ngikutin channel saya Tentu Bisa mendapatkan Notas bahwa Bank Danamon Sama BNI Kemarin Saya beri asterik Seperti itu Terus Kemudian adalah Sektor dari Kemudian saham-saham Dari grup Penin Teman-teman Masih ingat Bahwa Penin Ini Secara koreksi Dia tidak Ngelewatin 38 Retracement PNBF PNLF PNBS Semuanya oke Terus Kemudian juga Ada Agro Teman-teman Agro Amar Ini juga Kemarin Sudah saya Singgung Seperti itu Jadi Prinsipnya Secara umum Hari ini Adalah mereka Melanjutkan Kenaikannya Yang kemarin Seperti itu Kemudian Infobank Teman-teman Ini juga Sama Ini yang saya Bilang tadi Bahwa Satu saham Itu Biasanya Intersection Dengan Sektor Satu Dengan Sektor Lainnya Indeks Satu Dengan Indeks Lainnya Seperti teman-teman Lihat Ada BBAI Juga Arto PNBN Bank Dan BNBA Ini Termasuk Kemarin Yang sudah Saya bahas Juga Dan Mengalami Kenaikan Kemudian Non-cyclical Teman-teman Non-cyclical Ada Range Range Market Kemudian Ada PANI Oke Lotnya Saya tulis Dulu Ada Daya Kecil Euro Euro Saya belum Pernah Saya catat Dulu Aja Teman-teman Gosco Plantation Jelas Naik Karena Ini adalah Dari Sektor CPO Teman-teman Lship Dari CPO Kemudian DSNG CPO CSRA CPO Emrat Mustika Ratu Sekilas Aja Teman-teman Terus Setelah Dari Non-cyclical Ada Basic Industri Teman-teman Basic Industri Ada GDST Ini Terkait Baja Kemudian SWOT Saya skip FPNI Saya catat Dulu Aja Mungkin Besok Saya bahas Kemudian CRUS Perbajaan Hari ini Juga Naik CRUS GDST Seperti itu Kemudian INCO Ribbon SMGR Sektor Semen Nanti Saya bahas Sektor Sektor Apa Yang Secara Pergerakan Hari ini Bagus Banget Kemudian Ada JII70 Teman-teman Dari Unilever MAPI Nah ini MAPI Boleh saya catat Kemudian LSIP IRA Nah IRA Biasanya saya masukkan juga Di catatan tentang Saham-saham yang terkait Farmasi ya Teman-teman Kemudian SCMA Ya SMDR Boleh catat SMDR Ya secara umum Memang hari ini Banyak sekali Saham-saham yang Mengalami Pergerakan Kemudian Sektor dari ESGL Juga sama UNVR Sido JSMR Naik juga ya Teman-teman Kemudian Oke Kalau saya teruskan Akan Banyak sekali Tapi Gak apa-apa Kita lihat Dengan cyclical Dulu ya Kita lihat Cyclical dulu Oke Kita skip Kemudian Di Tekno Kita lihat dulu Ada WIRG WIRG Hari ini Bergerak Tapi kita Catat dulu aja Kemudian DMMX Kemudian Yang besar-besar Teman-teman Kiosk MTK MTK Kemudian Buka juga Cukup oke Pergerakan dari Hari ini Kemudian Aksio Buka Oke Sementara itu Tapi mungkin Untuk yang ini Gak saya bahas Saat ini Karena saya akan Ngebahas sektor Seperti itu Bila mungkin Nanti akan Saya bikinkan Video tersendiri ya Teman-teman Apabila tidak Terlalu malem Karena kalau terlalu malem Biasanya juga Teman-teman Sudah gak nonton Seperti itu Oke Baik teman-teman Kita akan Masuk ke Bahasan Sektor Sekali lagi Teman-teman Sektor-sektor Yang Atau saham-saham Yang secara Pergerakan bagus Itu Saya akan Beri Tanda asterik Dan mungkin Kalau yang Saya perlu Mewarning teman-teman Yang karena Sektor Karena saham ini Pernah saya bahas Mungkin saya Kasih tanda Tanya ya Sifatnya tanda tanya Seperti itu aja Itu untuk membedakan Bahwa Saham itu Kalau pernah saya bahas Teman-teman mungkin Perlu untuk Lebih berhati-hati Seperti itu Kalau tanda asterik Bagus Tanda Tanya mungkin Untuk teman-teman Harus berhati-hati Seperti itu Nah kemudian kita Lihat dulu Teman-teman Untuk saham-saham Perbankan Hari ini Yang saya Lingkarin ada Bank Danamo BNI teman-teman Jadi BNI teman-teman Ini masih saya Lingkarin Ini artinya Secara Pergerakan BNI masih oke Dan ini Sudah 3 hari BNI bergerak ya Jadi BNI hari ini Berhasil Lewatin di 8750 Itu adalah Merupakan Resistan sebelumnya Berikutnya Ada di 88 Banyak sih Banyak banget sih Kecil-kecil Gini banyak banget Intinya nanti Resistannya di 9250 ya Seperti itu Car pergerakan oke Tidak ngelewati 38 retracement Tidak ngelewatin 8450 Tentu teman-teman Yang ngikutin channel saya Masih hafal Perbankan Itu ada BNI yang bagus Kemudian Yang melanjutkan Kenaikan kemarin Adalah Bank Danamon Teman-teman masih ingat Danamon kemarin Saya bahas Saya lingkarin Saya beri asterik ya Bahwa secara koreksi Dia tidak ngelewatin Dari 38 retracement Yang area kuning itu Dari ini Dia bisa ngelewatin 3100 Nah kita lihat Weekly-nya Karena ini kan Sebelumnya dalam Masih banyak resistan ya Danamon ya 3500-an sekian Pokoknya Biarkan aja Dia naik dulu Seperti itu Kalau Ini barang soalnya Harganya sempat tinggi banget ya Seperti ini Weekly Monthly-nya juga Nah seperti ini Monthly-nya jelas banget ya Resistan Monthly itu Di 3500-an lah Ini masih di Sekitar 3200-an Kalau yang lainnya Apa Yang BK Banking Bank Mandiri sih Masih Masih bermain Di resistan Alias Tidak kemana-mana BRI juga Tidak kemana-mana Main bawah dia Seperti itu Rentang geraknya Masih sama ya Gak usah saya ulang Pokoknya rentang geraknya Masih dari 61-38 Retracement Yaitu dari 42 4200-4400 BCA Masih belum ada Pergerakan Jadi kalau seperti ini Teman-teman BCA kan mainnya Di 61-38 Jadi kalau Secara pergerakan Ya paling bagus Yang BNI Bank Mandiri Kemudian Danamon Seperti itu ya BBTN Masih di bawah BNGA Di bawah juga Ini di Sekitar 61,8 Retracement BTPS Juga main bawah Semua Ini BCBR yang saya bahas Kemarin Tidak bergerak Nah kemudian Dari kemarin Juga saya bahas Sektor PENIN Tentu teman-teman Sudah bosen Saya bahas Sektor PENIN Bahwa ini saham Secara pergerakan Hanya di 0-38 Dan Setelahnya Pergerakannya Ini hanya Membentuk Higher low ya Sampai akhirnya Breakout Di 24,18 Kita lihat Ini adalah PNBN adalah All time high Jadi The sky is the limit Apakah betul? Ya The sky is the limit Atau Saat ini Dia tidak ada musuhnya Kecuali orang-orang yang take profit Jadi Modenya adalah Ketika dia terkoreksi Dan tidak Berlebihan Melewatin Resistant Super yang berlebihan Itu adalah Mode Masuknya Dari PNBN adalah Buy on weakness PNBN pun demikian ya Teman-teman Tapi ini Masih banyak resistannya Masih ada resistan 102 115 PNLF All time high Juga The sky is the limit The sky is the limit Terus Sekarang hari ini Sampai target 26 7 6 90 Targetnya Kemudian Ada lagi 8 8 26 Banyak Targetnya di atas Kemudian PNIN Juga sama Ini Pergerakannya Saat ini Ada resistan 1730 Resistan sebelumnya Seperti itu Oke Pergerakannya Kemudian Yang lainnya Saya skip Gak ada Kemudian yang terkait Bank digital ya Teman-teman Yang terkait bank digital Untuk Arto Teman-teman Untuk Arto ini Dia rebound ya Dari Nah ini sebelumnya Arto itu Ada target di 36 Gak disamperin Gak disamperin Nah kemarin Naik dari Target dia di 48 Sekitar 48 Itu adalah supportnya Disini Sekitar 48 Itu adalah supportnya Jadi Kalau dia sudah Ribbon seperti ini Coba kita tarik Resistannya Arto Dimana Coba saya akan Bikinkan trend base Fibo Apakah sudah bisa Kalau dari sini Jelas sudah Kelewatin Sepertinya 50 Retracement Sudah kelewatin Kalau dari Low-nya kemarin 43 50 Retracement-nya itu Hari ini Sampai di 56 86 Memang Tadi kan sampai Di 56 86 Retracement 50 Tapi gak Gak kuat ya Gak kuat Dia Nah kuncinya adalah Besok di 56 86 Ya teman-teman Kalau Ini saya tandain aja dulu 56 86 Di sini Kalau besok Dia mampu Ngelewatin 56 86 Maka Resistan berikutnya Itu ada di 63 6400 Sementara itu aja dulu BBYB juga ada sedikit Kenaikan Namun tertahan Hari ini Ya kita ikutin aja dulu Teman-teman Sedikit ada kenaikan Tapi Tertahan Coba kita lihat Resistannya Dia di berapa Langsung lihat Resistan terbesarnya aja Di 910 BBYI Udah 2 hari naik BBYI Udah 2 hari naik Kemudian kita Ukur dulu Teman-teman Kita ukur dulu Resistannya Dia Targetnya ada di 2770 Asingnya gimana Ininya pak Volumenya oke ya Volumenya kenceng Volumenya kenceng Kalau Dilihat asingnya Untuk BBYI Saya sih jarang pakai ya Teman-teman Asingnya hari ini malah turun ya Malah 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 keluar Kemudian agro Hari ini ada Pergerakan ya Saya catat dulu Udah saya catat belum ya Agro Agro Sebentar teman-teman Saya catat dulu Supaya Nggak lupa Agro Agro Sebentar Agro Ya agro hari ini Naik Juga Bentar Agro juga Sudah mulai naik Resistan dia Di berapa Kita coba ukur Kenaikan dari Agro Resistan dia ada di 560 623 Target di 675 Breeze Sayangnya Breeze balik Ini teman-teman Sayangnya Breeze balik Saya geser aja dulu Oke Breeze ini Nggak mampu Di 1350 Resistan Berikutnya 1435 Yang lainnya Nggak ada Sepertinya Mungkin kita cek Baca Balik arah lagi BGTG Kemarin kan Sempat naik Nggak kuat BNBA Sedikit ada Bibit-bibit Kenaikan ya BFIN Sedikit ada Bibit-bibit Kenaikan juga Jadi Arto BNBA BFIN Saya lingkarin juga Terus kemudian Teman-teman Kemana saya Baat juga ya Amar ya Amar Targetnya masih Di 326 Dan sekarang Targetnya masih Di 330 Sekarang Resistannya 310 Itu Dari sektor Bank digital Kemudian Bukalapak Teman-teman Bukalapak 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 itu Nah Ini biar jelas Bukalapak Kita lihat deh Trend naiknya ya Oke Kita ukur Kenaikan Bukalapak itu Resistan dia Dimana Sebentar Saya cari Bibunya dulu Kita cari Dari sini aja Target dia 268 Bukalapak 268 Kalau bisa lewat 268 Nanti Targetnya dia Di 298 Arto Sudah saya bahas Tadi Gotoh Belum ya Gotoh Bahasanya Sebenarnya Sama dengan Kemarin Yaitu Targetnya dia Di 226 Dulu Baru kemudian 237 Baru kemudian 271 Resistan-resistan Pentingnya Kemudian Astra International Ya teman-teman Dia Rebound Dari 61,8 Retracement Resistannya 6560 Kemudian Bagus Apabila Di atas 6740 Ya Auto Sudah mulai Sudah mulai Perlawanan Juga Intinya Sudah mulai Ada Perlawanan Juga Astragrafia Belum Junited Rector Dia sampai Di 50 Retracement Tidak terbawa Turun ya Resistan dia Masih di 328 8,2 Retracement Yaitu Di 32400 Kemudian Terkait Consumer Bagus-bagus Teman-teman Ada Mayora Masih Cukup Oke Walaupun Tertahan Hari ini Nah Indofood Bagus Teman-teman Ini Ditandain Konsolidasi Di bawah Breakout Ngelewatin 6170 Resistan Berikutnya 6272 Tarjet Di 6350 Aksesnya Sementara Belum ya Teman-teman Aksesnya Sementara Belum Jadi Memang Kemarin Saya sampein Disclaimer On Karena Harus hati-hati Ini Barang Masih Downtrend Nah Unilever Ini Barang Konsolidasinya Lama Banget Akhirnya Breakout Nah Resistan Berikutnya Pas dia Disini Di 5400 Resistan Berikutnya 6033 Unilever Kemudian Kino Pun Juga Oke Sepertinya Kino Kita Cek Dulu Ya Kino Konsolidasi Di Dasar Tapi Masih Belum Resistan 2150 Masih Belum Lewat ICPB Juga Oke Hari Ini Ngelewatin Kemarin Masih Berkuta Di 50 Retrasement Hari Ini Ngelewatin 9100 Target Berikutnya Atau Resistan Berikutnya Di 93 9300 Sido Muncul Pun Ada Rebound Ya Teman Teman Kita Singkirkan Dulu Potensi Rebound Dari Sido Muncul Itu Disini Ya Teman Teman Target Sementara Di 700 Sementara Di 750 Retracement Budang 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 Garam Sedikit Ada Kenaikan Budang Garam Sedikit Ada Kenaikan Tapi Kemarin Yang kemarin Balik Arah Kenaikannya Dia Kemudian WIM Bismillah Ini Masih Dalam Rentang Dia Yang sama Gak ada Pergerakan AMRT Boleh dibilang Juga Ini Istilahnya Istirahat Setelah Kenaikan Yang pesat Kemarin Untuk Run Ada Pergerakan Juga Tapi Ini Masih Long Down Trend Asia Asia Aisha Dia Masih Consolidation After Break Atau Setelah Dia Nge-break Dia Konsolidasi Dulu Perhatikan Kuncinya Di 175 Itu Kalau Jebel Jelek Agak Jelek Karena Bisa Berpotensi Ke 160 Sementara Dia Konsolidasi Nah Teman-teman Sektor Terkait Energi Batubara Dan Sam-sam Apa Komoditas Batubara Dan juga Minyak Kan lagi turun Ini Jelas Efeknya Ke Saham Yang Terkait Minyak Elsa Masih Belum Masih Turun Metco Juga Masih Belum Kemana-mana Walaupun Secara Pergerakan Metco Ini Di 960 Ini Adalah Merupakan 50 Retracement Dalam Trend Manly Sampai Apal Manly Ini Yang Biru Itu Adalah 50 Retracement Dalam Trend Bulanan Perusahaan Gas Juga Masih Belum Ada Pergerakan Hanya Akra Saja Yang Mencoba Untuk Sunduh-sunduh Resistan Seperti Itu Tapi Kalau Mau Beli Kok Biasanya Kalau Saya Beli Akra Ini Ketika Dia Terkoreksi Saja Seperti Itu Nah Terus Teman-teman Kemarin Sektor Sawit Ini Saya Heran Banget CPO Naik Segini Kok Gak Ada Pergerakan Gimana Gitu Akhirnya Hari ini Bergerak Sektor Sahami Ini Akhirnya Bergerak Dimanakah Resistan Resistannya Berarti Kita Akan Tengok Aja Ini Adalah CPO Astral Glossary Teman-teman 50 Retracement Ada Di 8600 Ya Resistan Berikutnya 8177 8405 Targetnya 8600 Jari Ini Juga Ada Kenaikan Baru IPO Kemudian Lship Di Berapa Lship Juga Sama Akhirnya Rebound Juga Kita Lihat Kenaikannya Resistannya 2 Resistan Dilewatin 1065 1088 Target 1110 Target 1110 Baru Nanti Kalau Besok Bisa Lewat Itu Langsung Saja Kita Bikinkan Target Dia Di Sini 1150 Nah SSMS Teman-teman Ini Memang Agak Beda Ketika Yang Lainnya Naik Kemarin Maksudnya Ketika Yang Lainnya Turun Kemarin Dia Malah Naik Ketika Yang Lainnya Naik Hari Ini Dia Malah Turun Cukup Sering Seperti Itu Ya Memang Sering Ada Anomali Di Satu Sektor Ya Kita Biarin Aja Karena Memang Ini Juga Udah Naik Hari Ini Kan Sampai Di 1.500 Wajar Kalau Ada Koreksi Juga Karena Naiknya Udah Kenceng Juga CSRA Juga Ada Ribbon Ribbon Juga SIM Sama Jadi Intinya Saat Ini Sam Sawit Ini Banyak Ribbon Nah Karena Ini Masih Long Trend Teman-teman Jadi Hati-hati Target Pendek Pendek Aja Dulu Target Di Resistant Pendek Di 410 420 426 Seperti Untuk SIM Kemudian SGRO Ini Sebenarnya Dari Kemarin Ikut Gerakannya SSMS Ini Resistannya Sudah Banyak Lewati Tapi Pendek Pergerakannya 2130 Resistant Berikutnya Bosco Plantation Juga Ribbon Dari Dasar Resistannya 123 TBLA Masih Belum Masih Bingung Mencari Supportnya WPT Ini Masih Turun Masih Belum Kemana-mana Hitungannya Tapi Kalau Kita Tarik Ya Kita Tarik Ribbon Seperti Ini Resistannya Ada Di 69 Kemudian 70 69 Ya 68 Kemudian 70 Karena Dia rentangnya Pendek Jadi Geraknya Juga Pendek Di SNG Juga Bergerak Juga Resistant Berikutnya Di 516 Target Di 516 Itu 50 Retracement APG Juga Naik Ini Sudah Saya Coret Coret Dari Kemarin Target Di 700 50 Retracement Kemudian Lainnya Nggak Saya Skip Aja Kemudian Terkait Call Juga Masih Pada Turun Melanjutkan Penurunannya Seiring Dengan Penurunan Harga Batubara Kita Lihat Batubaranya Batubara Turun Jadi Sahamnya Juga Pada Turun Inline Dengan Kondisinya Nah Kita Bisa Ngelihat Teman-teman Asih ingat Harum Puning Itu 0-38 Biru Itu 38-61 Jebol Nggak Jebol Hari ini Kalau Seperti ini Biarkan Aja Dia Mencari Keseimbangan Dulu Teman-teman Di Saat ini Memang Support 1.572 Support Berikutnya 1.490 Indotambang Raya Juga Berada Pada Titik Pentingnya Di 41950 Ini Sedikit Di bawah Titik Pentingnya Itu Teman-teman Jadi Hati-hati Besok Kalau Harga Batubara Turun Mungkin Akan Bermain Di Rentang Bawah Rentang Yang Kedua Ini Yaitu Dari 41900 Sampai 39800 Adara Pun Ini Miris Hari ini Bermain Deket Sekali Dijurang Support Jadi Hati-hati Kalau Ini Turun Tapi Masih Ada Wajar Di 3722 Ya Tapi Kalau Tidak Kuat Itu Dengan Meyakinkan Bisa Sampai Ke 3450 PTBA Nah PTBA Masih Lanjut Turun Ini Menarik 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 Apa Dulu Kan Sempat Turun 100.000 Di 4.000 Dan Ini Dividenya Juga Besar Kita Pantau Aja KKGI Juga Masih Belum Ada Pergerakan Unit Direktur Sudah Indika Sama Ini Cenderung Masih Di Support Nya Support Nya Di 3050 Masih Terjaga Di Petrosi Juga Nah Ini Petrosi Catatan Saya Kemarin Target Dia Ke 61.8 Retracement Tercapek Nggak Capek Ya Di 61.8 Retracement Di 28 Sekarang Di 28.90 Jadi Yang Antri Disitu Dapet Doid Kali Arah Lagi Ya Kepengaruh Juga Support Doid Ada Di 370 MBSS Nah Ini MBSS Sering Berbeda Gerak Juga Dia Ketemu Resistant Di 1100 MBSS Toba Masih Turun Tapi Terlihat Ada Support Kemudian Yang Lain Nggak Ada BRMS Nanti Di PI Ini Pernah Saya Bahas Juga Ini Resistannya Di 9436 Kemudian Permetalan ADMR Masih Dalam Rentang Gerak Yang Sama Di Area Ijo Itu Ya Pergerakan Dari Dulu Masih Cukup Terpola Nah Setelah Sekitar 3 Hari Berada Dari Cup Teman Teman Ini Antam Sedikit Ada Ribbon Sedikit Ada Ribbon Resistannya Ada Di 1895 Nah Inco Yang Hari Kencang Inco Ini Dari Koreksi Koreksi Kemarin Kecil Kecil Koreksinya Nah Dia cukup Terjaga Dan Hari Ini Closingnya Adalah Di Atas 6 Di Atas Candle Sebelumnya Jadi Oke Ini Cuman Ada Resistan Kira-kira Di 7.120 Kemudian Tins Sama Juga Dia Ada Potensi Ribbon Candlenya MDKA Kita Tengok Dulu MDKA Juga Sama Bentuknya Mirip-mirip Dengan Tins Tadi Tiga Hari Gak Kemana-mana Harganya Ini Ribbon Dari Support Telekomunikasi Telkom Masih Mencari Support Indosat Masih Di Kisaran Yang Sama Gak Ada Perubahan Hanya Excel Yang Agak Bagus Cuman Dia Juga Hari Ini Gak Kemana-mana Teman-teman Kuncinya Kalau Dia Bisa Kembali Di Atas 2564 2564 Friend Kemarin Ada Sedikit Pergerakan Ini Tidak Dilanjutkan Jalan Di Tempat CBIG Ini Boleh Teman-teman Perhatikan Dia Ada Potensi Ribbon Lanjutan Coba Kita Ukur Dulu Resistant Dia Dari Yang Paling Dekat Target Di 26 27 Taman-taman Sorry Target Betul Di 26 77 Kalau Itu Tercape Bisa Nanti Target Dinaikkan Kesini Ke 28 64 TBR Setelah Sampai Di 50 Retracement Dia Ribbon Candle Seperti Itu Candle Nggak Kemana-mana Tetapi Ijo Berarti Kemungkinan Gap Down Kita Lihat Opening Di Bawah Terus Closing Di Atas Tapi Sama Dengan Kemarin Jadi Seperti Itu Secara Candle Dia Biru Atau Naik Tapi Secara Pergerakan Nggak Kemana-mana Karena Sempat Turun Di Bawah M-Tel Sudah Perlawanan Terkait Oil and Gas Nggak Ada Perubahan Sama Pergerakannya BRPT SA TPI A Kemudian Konstruksi Bagaimana Kabarnya Konstruksi Ini Hari ini Masih Dalam Turunnya 5% Adikarya Wika Masih Turun Juga Tapi Ribbon Ya Wika Ribbon Adikarya Juga Masih Belum Adikarya PTPP Sempat Lower Tapi Ribbon Juga Waskita Masih Belum Ada Kekuatan Peton Ini Sudah Ada Sedikit Ribbon Juga Nah Ini Yang Baja Baja Sepertinya Naik Crush Crush Ini Sudah Saya Bikinkan Dari Kemarin Dari Berapa Hari Lalu Resistant Crush Itu 393 Nanti Target Kenaikannya Itu Di 422 Teman Teman Habis Crush Itu Berarti Coba Kita Cek Isep Ya Ribbon Juga Ini Pernah Saya Bahas Juga Ini Berarti Saya Coret Coret Gini Tapi Coba Ini Di Kesampingan Aja Dulu Kita Kesampingan Dulu Aja Kita Cari Trend Yang Paling Kecil Aja Usah Ribbon Hari ini Lowest Tapi Sempat Ribbon Resistant Berikutnya 270 Target 281 Kemudian Ada GDST Tapi Ini Kecil Ya Kita Cek Dulu GDST Market Cap Cukup Besar Cukup Besar Hari ini Asingnya Besar Masuk Dan Secara Pergerakan Memang Dia Cukup Oke Ya Begitu Kita Coba Tarik Fibonya Koreksinya Kemarin Sampai Di Berapa Koreksi Kemarin Hanya Sampai Di 38 Retracement Berarti Oke Sebenarnya Pergerakannya Oke Resistant Berikutnya 226 Kemudian WG Belum ada Pergerakan ADCP Belum ada Pergerakan Masih Jalan di Tempat Nah Ini Lanjutan Kemarin DSMR Melanjutkan Kenaikannya Seperti Kemarin Sudah Ngelewatin Targetnya Di 50 Retracement Target Sudah Kecapai Pak Dirubah Pak Ininya Target Berikutnya Dinaikkan Pak Target Berikutnya Ada Disini Agak Jauh Karena Tarikan Pibunya Agak Jauh Di 36 Wah Jauh Bang 36 50 Kemudian Terkait Property BSDE Masih Di Bawah Kemudian Pakuan Masih Di Bawah Asrinya Masih Disupport Juga Base Masih Belum Mampung Lewatin Resistannya SSIA Juga SMR Aja Yang Ada Konsolidasi Dan Closing Candle Setelahnya Adalah Naik SMRA Oke SMRA nih Yang Secara pergerakan Paling bagus Nah PLN Balai arah ya Extreme Balai arahnya Nah kemudian Persemenan teman-teman Masih lanjut ya SMGR Luar biasa Bisa Ngelewatin 7687 Resistannya Kemudian Berikutnya Resistannya Targetnya Hampir kecapek Di 8000 8000 Sementara Oke Dia Di Weekly Bisa dilewatin Resistannya Sementara 8000 Target SMCB SMCB Masih Kecil Masih banyak Resistan SMCB Masih belum Bergerak Hitungannya Resistannya Target ini Terlalu besar Kita geser Pibu Terlalu panjang Untuk mencari Resistannya Yang paling kecil Resistan 1450 1470 1488 Targetnya Untuk SMCB Kemudian SMBR Ini Lebih oke Pergerakannya Ini kemarin Sudah saya bikinkan Hitungannya Resistan 426 Target 483 Kemudian Transportasi Masih pada Di bawah SMDR Sedikit ada Kenaikan Tapi Hitungannya Masih pada Belum Masih pada Di bawah Semua Terkait Media Teman-teman Ini SCMA Sedikit ada Ribbon Kuncinya SCMA Di 233 233 Lebih baik Seperti itu MTK Masih belum Masih Di dasar MNCN Batal naik Hari ini Turun lagi Saratoga Masih di dasar Karena ini Saham terkait Batubara MTDL Nah ini Boleh teman-teman Perhatikan MTDL Ada Ribbon Kita coba Cari yang Paling pendek Aja dulu Kita cari Yang paling pendek Dulu Untuk MTDL MTDL Resistant Paling Resistant Paling dekat Targetnya Di 583 Teman-teman Target 583 Kalau itu Dilewatin Berikutnya 623 Imas Balihara IMJS Juga Masih belum Asa Masih belum Juga Era Sedikit Ada Melanjutkan Kenaikan Kemarin MTK Tadi Sudah Same Juga Masih Belum Kemudian TKIM INKP INKP Tidak Ada Pergerakan Masih Belum Mampu Ngelewatin 8841 Sebagai Resistant TKIM Cukup Oke Karena Dia Mampu Bertahan Di atas 7185 Dimana Itu adalah Merupakan Supportnya Hanya Dites Aja Enggak Jebol Grup-grup Lipo Masih Belum Kecuali LPPF LPPF Itu Ada Resistant 4580 Kemudian 4755 Target 508 5090 Perayaman Cepin Secara Pergerakan Masih Disitu Resistant Berikutnya 5560 Kemudian Malindo Masih Belum Disupport Masih Belum Mantul Java Targetnya Sepentera Ke 1450 Tapi Pergerakannya Disitu Itu Aja Teman Teman Terkait Farmasi Farmasi AGI Ini Sampai Di MA200 Targetnya Memang Ke 1890 Teman Teman Kemudian Yang Bagus Pergerakannya Ini IRA Tapi Long Down Trend Ya Dia Dari Bond Tapi Long Down Trend Hati 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 Kita Ambil Dari Trend Yang Paling Kecil Boleh Targetnya Sementara Ke 1 1 2 3 Kalau Itu Bisa Lewat Kita Gunain Trend Bisa Ya Boleh Ini Deh Enggak Enggak Yang Bisa Dilihat Nah Disini Yang Bisa Dilihat Oleh Nah Disini Jadi Target Berikutnya Ada Di 1 2 13 Lain Lain Sepertinya Enggak Ada Untuk Sektor Ini Jadi Itu Aja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Hari Ini Sektor Sektor Yang Akhirnya Naik Adalah Sawit Karena Memang Sudah Tertekan Lama Untuk Sawit Dan Harga Saham Sawit Saham Komoditas Sawit Sudah Naik Kemudian Konsumer Konsumer Juga Naik Kemudian Semen Dan Grupenin Itu Aja Teman Temannya Yang Bisa Saya Sampaikan Buat Teman Teman Semuanya Yang Masih Setia Dengan Channel MS Trade Investment Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Dukungannya Terus Teman Teman Nanti Saya Beri Asterik Silahkan Teman Teman Baca Yang Ada Asterik Artinya Dia Mungkin Spesial Spesial Pakai Telur Seperti Kemudian Yang Ada Pakai Kadang Saya Kasih Kadang Enggak Itu Artinya Kondisinya Perlu Mendapat Perhatian Mungkin Karena Blade Support Seperti Oke Baik Teman Teman Demikian Dari Saya Suri MS Investment Investment Terima